Pemirsa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD asal Nusa Tenggara Barat, Evi Apitamaya, menjadi pihak terkait atas gugatan hasil pilek di Mahkamah Konstitusi karena pemohon gugatan menyebut foto Evi di alat peragak kampanye menyalahi prinsip jujur. Adalah Farouk Muhammad, pihak pemohon gugatan hasil pilek di MKA yang menyebut foto Evi Apitamaya, calon anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat yang meraih suara terbanyak telah menyalahi prinsip jujur pemilu karena mengedit foto di alat peragak kampanye miliknya. Farouk juga mempersoalkan logo DPD yang terpajang di sejumlah alat peragak milik Evi, menurut pemohon foto calon anggota DPD nomor urut 26 tersebut sudah mengelabui, juga menjual negara karena adanya logo DPD pada APK. Evi Apita kemudian memperoleh suara terbanyak yakni 283.932 suara. Namun menurut kuasa hukum Evi, Yudian Sastrawan, tuduhan pemohon merupakan tuduhan yang prematur karena pihak KPU telah memverifikasi secara administratif maupun faktual semua persyaratan yang diajukan Evi Apita Maya sebagai calon anggota DPD RI. Ya dan untuk mengetahui perkembangan proses gugatan sengketa pemilu 2019 dengan dugaan seputar manipulasi foto yang melibatkan calon anggota DPD perai suara terbanyak di Dusa Tenggara Barat, kami sudah tersambung melalui kuasa hukum Evi Apita Maya Ade Malik. Siang, Pak Ade apakah pertanyaan saya kemudian? Karena kemarin kuasa hukum yang lain juga menyebut bahwa gugatan Pak Faruk Muhammad ke MK ini prematur. Sebenarnya apakah saat verifikasi data di KPU beberapa bulan yang lalu pihak Anda atau klien Anda telah menyerahkan data-data dengan baik dan benar dan memegang teguh prinsip jujur pemilu? Pak Malik. Jadi gini, sebelum sampai ke tahapan itu, Bang, bahwa memang semua proses kelenggapan administrasi itu sudah dipenuhi oleh klien kami. Karena itu salah satu syarat bahwa orang itu ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Nah artinya semua peserta-pesorangan yang mengikuti proses ini itu sudah memenuhi daftar calon tetap itu. Artinya saat proses verifikasi faktual berlangsung juga tidak ada yang mempermasalahkan soal foto seperti yang ditudingkan kepada klien Anda? Tidak ada. Tidak ada sampai tahapan sedang berlangsung dan laksan sampai dengan proses pemungutan suara maupun sampai tahapan penghitungan suara itu tidak ada yang seberatan terkait dengan persoalan. Baru muncul setelah penghitungan suara selesai? Iya, baru muncul setelah salah satu calon merasa diri bahwa dia tidak memperoleh porsi porsi di DPD yang sesuai dengan pasal 196 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang pemilu itu bawa 4 porsi untuk DPD di seluruh provinsi di Indonesia. Di setiap provinsi di Indonesia. Termasuk adanya logo DPD RI dalam alat peragak kampanye apakah itu tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya? Itu tidak pernah. Tidak pernah dipermasalahkan. Jadi prinsipnya gini Bang, yang ingin kami sampaikan begini sebenarnya. terkait dengan persoalan foto yang sekarang jadi apa namanya, persoalan bahwa mesti dilihat dengan dua konsep ini. Satu, apakah ini dalam konteks logika fiksi atau logika struktural formal itu. Nah, ketika bicara soal logika fiksi ini kan bicara soal indah, tidak indah, cantik, tidak cantik. Walaupun misalnya saya menganggap bahwa Mbak Evi ini cantik tapi kemudian Abang Bang Wahyu menganggap bahwa itu jelek enggak ada problem itu. Artinya ini dari aspek logika fiksi atau apa namanya imajinasi yang kemudian itu melahirkan pendidikan gitu. Nah, tapi maksud saya kalau bicara soal logika formal struktural formalnya ini bicara soal benar-salah. Gitu kan? Oke. Oke. Nah, ketika kita bicara soal benar-salah disitulah cara kerja hukum disungguhnya. Nah, disitu kalau bicara soal kerja hukum ada aspek kewenangan, ada aspek dan luar dan sebagainya. Oke. Jadi gugatan sudah masuk di MK upaya atau strategi apa kemudian yang Anda siapkan? Karena ini tuduhannya bahwa Mbak Efi ini tidak cantik katakan seperti itu nah, bahwa kami sederhana cara membuktikan kami akan menghadirkan klien kami di persidangan silahkan majelis yang akan menilai bahwa Efi ini cantik atau tidak cantik itu yang pertama Bang. Nah, yang kedua tentu kami juga sudah membuat keterangan dari pihak terkait dan menyadur beberapa putusan baik itu putusan kaedah hukum yang ada di Bengkulu Selatan yang menjadi dasar hukum pemohon maupun yang pilpres kemarin. Oke. Nah, pilpres kemarin. Ya, setelah. Baik. Baik, Ade Malik Kuasa Hukum Efi Apita Maya terima kasih sudah bergabung di Metro Siang.